Intro Kita biarkan begini saja Walaupun kita siram Potensi tidak hidup akan tinggi Karena cabutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kewantani Jumpa lagi dengan saya Mujibur Rahman Di kesempatan kali ini Saya akan melakukan aktivitas yaitu Menanam cabai Kewantani Di sini akan saya perhatikan Gimana cara menanam cabai cabutan yang benar Ini kewantani Biasanya kan memang teknis menanam cabai itu Ada yang banyak variasi Ada yang mungkin bibit sejak biji Disemai di polybag Lalu dipindahkan di media tanam Jalan seperti ini Itu potensi hidupnya lebih tinggi Karena dari kecil sudah di polybag Tapi ini yang saya tanam adalah Cara menanam cabai yang di polybag ini Jadi saya sampai di sini Pas saya pindahkan di sini Pasti saya cabut Lalu bagaimana caranya supaya Kemungkinan tumbuhnya itu bisa maksimal Potensi hidupnya bisa tinggi Potensi hidupnya lebih tinggi Jadi gini katanya Usahakan kalau menanam cabai cabutan ini Usia semai ini minimal sudah lewat 1 bulan Jadi potensi hidupnya sudah tinggi Cabai cabai ini sudah kuat batangnya Akarnya sudah kuat Ini yang saya kondisikan di gulutan ini Adalah Sekitar 1 meter x 120 Karena ukurannya agak sedikit Spesnya agak lebih lebar Karena saya sesuaikan dengan Leretan dengan tanaman yang lain Jadi saya sesuaikan saja Bebek juga agak lebar Daripada terlalu rapat Karena cabai itu nantinya Pasti akan tumbuhnya berkerompol Bagaimana tefisnya Oke langsung saya mulai Sudah saya tandai Cara tanamnya Jadi kalau cukup kita biarkan begini saja Walaupun kita siram Potensi hidup akan tinggi Karena cabutan Tidak ada Media tanam awal yang ikut Jadi bagaimana cara 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 Merawatnya Supaya Ini potensinya hidup Nah ini Jadi Banyak teknis memang yang bisa dilakukan Tapi ada cara lain mungkin seperti ini Yang kita lakukan Jadi kita Menggunakan Pelepah pisang Usahakan juga kemana ini Pelepah pisang yang sudah diambil buahnya Jadi tidak mengganggu Pasang Kalau kita Ambil pelepah pisang yang Di saat belum berbuah Apalagi sedang berbuah Jangan di Ambil Karena itu akan mengganggu Pohon pisang juga Jadi kita ambil Pohon pisang yang Pelepahnya Batangnya sudah Buahnya sudah kita ambil Buah pisangnya Jadi pelepahnya yang masih segar Bisa kita ambil Ini kita potong Sekitar sekitar 40 cm Ini kayaknya 40 cm Lalu Di tengahnya ini Kita Nah gini Biar untuk mengundahkan Melipat Nah gini Jadi ini Kalau 40 cm Ini adalah 20 cm 20 cm Usahakan nanti Di ujung Sini Tidak pas Kena Ujung Cabai ini Terus gimana Cara meletakannya Usahakan kita Perhatikan juga Sinar matahari Jadi kalau matahari Terbit dari timur Terbenam di barat Nah kalau di lahan saya ini Posisi timur di sana Barat di sebelah sana Barat di sebelah sana Jadi kita letakkan Pelopapas yang ini Pas di posisi terbit dan terbenam Nah begini Jadi akan terlindung itu Akan terlindung Tanaman Tanaman Cabai ini Cabai ini Dari Matahari terbit Dan dari Matahari benam Apalagi di saat mungkin terik Tetap terhalangi Ini akan Potensi apa Ini akan mengurangi Penguapan pada Daun-daun Daun dari tanaman cabai Cabutan ini Jadi potensi hidupnya Akan tinggi Dan tidak akan terganggu Nanti mungkin sekitar Seminggu atau 10 hari Setelah bisa dipastikan Cabai ini tumbuh sehat Tumbuh normal Nah baru kita cabut Karena pasti nanti akan semakin meninggi Semakin meninggi Kalau tidak cabut pasti akan Akan terhalang dengan Pelepah pisang ini Jadi kalau Sudah tumbuh subur Sekitar seminggu atau 10 hari Harus kita cabut ini Tetap walaupun seperti ini Kawan Tani Harus kita siram tiap hari Nah sebetulnya proses menanamnya ini Baiknya memang di saat sore hari Ini saya lakukan di Pagi hari Yang sedikit terik Tapi karena nanti sore saya ada Ada acara Jadi saya pastikan memang tanam di Di saat Pagi menjelang siang ini Usahakan kawan Tani Kalau kawan Tani memperkati rumah Kalau memang Mempunyai waktu luang di sore Baiknya dilakukan di sore hari Itu akan lebih maksimal Pertumbuhannya Jadi gini Setelah saja Ini Kita tanam lagi di Tempat yang lain Ini jarak antar tanam Antar Cabai ini Sekitar Satu meter Nah gini Sudah saya siapkan Pelepapisannya tadi Kita garis ini Nah seperti ini Lalu kita Sepat Kalau tidak sama seperti ini persis Apa saja Usahakan sama di ujung sini Nah jadi Ini pas matahari terbit Ini terbenam Jadi akan terlindungi Jadi aman Walaupun cabutan Tapi kalau teknis seperti ini Akan aman Kawan Tani Demikianlah cara menanam Cabai cabutan Yang benar di lahan Bedengan ini Walaupun Kawan Tani saya ulangi Walaupun kita tutup ini Kalau di saat sudah tumbuh Sudah maksimal Sudah tumbuh normal Sekitar Seminggu atau Sepuluh hari Ini bisa dicabut Supaya Cabai ini bisa terkena matahari langsung Bisa subur Dan bisa cepat membesar Terima kasih telah menonton!